Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas ROM Gaming lagi guys. Dan ini adalah Nusantara Project LTS version. Ini merupakan update-an kedua dari LTS version. Di update-an kali ini kita mendapatkan update di bagian patch keamanan Android dan update pada kernel. Oke, sekarang kita lihat di tentang Android. OS ini menggunakan base Android 10 dengan kernel 4.4.266 Darkona. Untuk interface sendiri dan fitur semuanya masih sama aja dengan Nusantara Project LTS di versi sebelumnya. Terdapat Nusantara Wings yang komplit dengan fitur custom tampilan HP. Di sini kita dapat merubah semua tampilan HP kita. Mulai dari status bar, kemudian quick setting, di bagian navigasi bar, dan lain sebagainya. Kemudian pada home setting kita dapat merubah gaya jam dan juga wallpaper. Tapi di sini untuk wallpapernya cuma tersedia 1 wallpaper saja. Kalau kita kurang, kita bisa mendownloadnya sendiri. Oke, untuk tampilan tidak terdapat perubahan yang signifikan, langsung aja kita tes untuk performa OS ini. Oke, pertama saya tes performa dengan menggunakan Geekbench 5 dan mendapatkan skor 279 untuk single core dan 1241 untuk multi core. Dan saya tes GPU dengan menggunakan GPU Band Smart mendapatkan skor 433 ribuan. Ini merupakan angka yang cukup tinggi. Kemudian saya tes juga untuk CPU tortlingnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk hasilnya. Pertama, saya tes selama 15 menit dengan menonaktifkan semua koneksi, baik itu wifi dan juga koneksi data. Kalau kita lihat di grafik performanya, ini cukup bagus, cukup stabil, dan kita lihat di performanya. Untuk maksimal, di sini mendapatkan 129,427 GHz. Performa rata-rata ada di 120,625 GHz, dan performa minimalnya ada di 114,672 GHz. Kemudian untuk maksimal CPU clocknya, di sini ada di 1,8 GHz. Ini performa yang cukup tinggi. Kemudian saya tes yang kedua, dan ini grafiknya masih tetap stabil walaupun sedikit menurun. Namun angkanya tidak terlalu signifikan. Untuk performanya maksimal di sini masih 129, masih tinggi. Kemudian di rata-ratanya juga masih di 114, dan minimalnya di 1110. Ini ada penurunan sedikit aja sih. Oke, dari sini kita bisa lihat untuk performa di Nusantara Project LTS ini cukup bagus ya. Langsung aja kita tes untuk bermain gaming. Untuk PUBG mendapatkan settingan mentoknya di HD dan FPS-nya di High, dan saya pakai selama 30 menit. Untuk baterainya berkurang 6%, dengan kecerahan layarnya di 50%. Selama permainan sangat jarang sekali saya temukan like. Untuk bermain S49, untuk settingan grafiknya ada di low, dan saya masih menemukan beberapa like, walaupun sangat jarang. Untuk bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 6%, juga dengan kecerahan layarnya di 50%. Terima kasih telah menonton! Kemudian saya tes juga untuk bermain Genshin Impact. Settingan grafiknya saya setel di paling bawah, yaitu di low, dan untuk performanya di sini mendapatkan di smooth. Dan selama permainan di sini memang disertai dengan beberapa like, namun masih bisa dimainkan. Oh ya, di sini saya menggunakan Asus di RAM 3.3.2GB, dan Genshin Impact masih bisa. Masih bisa berjalan dengan cukup baik walaupun ada lag, ini sudah bagus sekali. Kalau kita pakai di RAM 4 atau RAM 6 mungkin akan lebih lancar lagi. Oh ya, untuk performa baterain manajemennya ini cukup bagus. Kita lihat ya di story, pengecasannya dari 23% hingga 98%, butuh waktu 2 jam 11 menit. Ini masih normal. Dan untuk penggunaan sendiri, screen on time-nya selama 1 jam 55 menit, hampir 2 jam ya kurang sedikit. Untuk baterainya berkurang 18%, cukup bagus lah. Oke next, untuk bug sendiri, saya gunakan OS ini sebagai daily driver saya untuk bermain sosmed, nonton Youtube, dan gaming. Selama penggunaan, di sini saya menemukan hal yang cukup sedikit mengganggu sih, yaitu di performa audio speaker-nya. Untuk suaranya di sini, powernya cukup kencang dan juga bass-nya cukup dapat, namun kurang maksimal aja kayak nonton Youtube ya guys. Oke langsung aja kita dengerin. Kemudian untuk penginstalan, pertama kita masuk di recovery. Di sini saya menggunakan oranvok recovery, kemudian kita web data, kita pilih delvig, data system, dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses web data. Apabila sudah selesai, kita masuk ke file, dan di sini kita pilih file Nusantara Project LPS-nya. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan. Kita tunggu aja proses penginstalannya selesai. Setelah selesai, kita kembali lagi ke file, dan di sini kita pilih untuk gaps-nya, karena ini versi yang vanilla. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan gaps. Dan setelah selesai, di sini kita bisa pilih untuk reboot system, dan kita tunggu hingga masuk ke HP kita guys. Oke dan itu tadi review dan juga cara install dari Nusantara Project LPS version. Oke untuk kesimpulan, ROM ini recommended untuk pemakaian gaming, apalagi cuma pemakaian social media dan lain sebagainya, ini cukup recommended. Oke dan jangan lupa support terus channel ini dengan klik subscribe dan juga like pada video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!